Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ica Dan kali ini saya mau mengajak teman-teman mengetahui sedikit pekerjaan apa yang saya lakukan di hari-hari di Hong Kong Nah ini situasi tempat tinggal di bawah apartemen seperti ini Kejatan saya itu ya tiap hari ya seperti pekerjaan rumah tangga Cuma disini lebih enak dan malah lebih ringan daripada pekerjaan saya makanan di Indonesia sendiri Saya mau bikin sarapan dan setelah saya kerja Terserah saya mau bikin apa makanan apa dan itu bos saya atau majikan saya masih tidur nih jadi saya bikin sarapan dan pelan-pelan gak berani keras-keras karena uang tamunya gemar dan dapur itu Jadi ngomongnya harus pelan-pelan makan Makannya kita mau nge-profit Itu orangnya gak kecil gitu Gak berani besar Sebelum ada corona itu majikan saya itu lebih suka di teman Kami harus kembali ke Hong Kong dan tunggu sampai waktu yang tetap untuk kembali ke seluruh Banyak karena virus semakin terakhir Saya di rumah terus dan saya juga jenuh juga Keras-kelas Ngomongnya itu gak berani keras-kelas Karena virus semakin terakhir Karena virus ini dia harus tinggal di sini Jadi tiap hari ada di rumah Jadi saya itu ya Kurang begitu leluasa Walaupun harus hati-hati Takut bersik Takut ini itu Ini adalah majikan saya yang dulu Dan memang dia menginginkan saya Nelfon saya untuk kembali ke sini Jadi Kejaannya sih ringan Cuma masak bersih-bersih itu aja Dan Alhamdulillah ya gaji ya Sama seperti yang lainnya Kenapa sih Kok saya Kembali lagi ke Hong Kong Ya Karena memang kan Kau masih di Indonesia Seperti itu cari pekerjaan susah Dan saya ada menginginkan sesuatu yang bikin Sempatan Begitu Jadi saya harus ke sini Memang di Hong Kong kan Bagaimana Baju saya Sebenarnya sih Kalau mau bikin apa Bisa Tetap tumbuhnya dulu Sebenarnya sih Di Indonesia banyak sih Kau kerjaan admin Dan setelah-setelnya Cuma Ya Lebih memilih Karena memang Gajinya lebih besar Menurut saya sendiri Keduaan juga ringan Jadi kalau Menginginkan Sesuatu Membangun apa Bikin apa itu Wanya tetap tumbuh Menurut saya Seperti itu Dan saya Sebenarnya kesini Sudah usaha Online Buka warung online Dan Menjahit Tatarya Dan sebagainya Cuma Saya mau mengembangkan lagi Mau cari moda lagi Dan Ya Saya harus kesini Dan Kebetulan Menjahitkan Juga Nelfon Gayung Bersambut Jadi saya Ya udah Apa-apa Saya kesini lagi Saya senang juga Saya juga kangen Sama Keadaan Hongkong Nah Sambil cerita Akhirnya Udah mateng juga Ini Sarapan yang sangat Cederhana Sekali Yuk Temen-temen Sarapan Saya Dulu juga Pernah kan Ke Hongkong Waktu saya masih Imut-imut dulu Dulu Ceritanya Saya tuh sebenarnya Kuliah di Malang Terus Saya Uangnya Delang Karena kena gendam Jadi saya Belok ke PT Gitu Saya gak berani bilang Sama orang tua Jadi saya Ke PT Daftar Jadi di TKW Gitu loh Ceritanya Terus Akhirnya masuk PT Secara diam-diam Dan Orang tua saya Tahunya Saya kuliah Padahal saya Masuk ke PT Dan saya Dokumennya Itu saya Tanda tanganin sendiri Karena Saya sejak kecil Tidak ikut orang tua Kandung Saya ikut orang tua Angkat Yaitu Bibi saya Yang gak punya anak Anaknya Cuman saya Sebenarnya Dulu itu Banyak sih Motivasi Kenapa saya Banyak sekali Dan saya Dulu itu Badan saya Kecil Dan wajah saya Masih imut-imut Meskipun Lulus SMP Itu saya Itu kayak Baru lulus SMP Saya emang Kecil Jadi Untuk Itu Cari pekerjaan Itu Saya dianggap Masih kecil Jadi susah Jadi Baru 8 bulan Di PT Baru Berangkat Saya Dan Saya Pertama kerja Itu saya Under P Under P Itu gaji di bawah Standar Saya sebelum Kerja di Majikan ini Saya pertama kali Yang lain Tapi Saya Under P Dengan alasan Saya Belum Berpengalaman Kerja Kemanapun Dan tidak Ketahuan Apa maksudnya Saya tidak Tahu Menau tentang Itu saya Awam sekali Dan saya Nurut aja Yang penting Ya lumayan Gaji segitu Daripada Kerja di Indul Jadi saya Senang-senang Aja Enjoy Begipun Itu adalah Pelanggaran Tanda tangan Gajinya Cool Tapi pada Faktanya Gajinya Dibawah Standar Karena itu Sudah Perjanjian Dari PT Agent dan Majikan Ya saya Murut aja Yang penting Saya berangkat Karena memang Sudah lumayan Dan menyadari Saya Pengalaman Nah Alhamdulillah Majikan Saya Pertama juga Baik Dan Pembantu Selain itu Saya Ngerjain Pekerjaan Rumah Menjemput Anak Murusin Anak Saya Juga Membantu Pekerjaannya Majikan saya Sebagai admin Dan Pekerjaan Majikan saya Biasanya itu Saya yang Jadi Kita Kadang Saya Yang Masak Kadang Saya Ngerjain Pekerjaannya Ya begitu Dalam Kurun Waktu Ternyata Ternyata Banyak Sekali Pengalaman Yang Baik Muruk Dan Menurut Yang Terjadi Di Ternyata Saya Tidak Mengalami Tidak 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 Mungkin itu sedikit cerita dari saya, pengalaman saya Pengalaman saya selama di Hongkong Maaf kalau kurang berkenan Dan saya ucapkan terima kasih sudah nonton Dan jangan lupa ya dukung saya, channel saya supaya berkembang Dan minta kritik dan sarannya supaya lebih baik lagi Terima kasih semua saya ucapkan Semoga teman-teman semua dimanapun berada Selalu sehat, banyak rejikinya Tercapai segala cita-citanya Yang punya masalah segera terselesaikan masalahnya Dan doakan saya ya, semoga saya sukses Dalam kontrak jatah ini Cita-cita saya terlihat Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Untuk semuanya Dimanapun berada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan saya minta maaf kalau video saya kurang berkenan Dan saksikan video-video saya berikutnya Terima kasih Terima kasih